Intro Halo sahabat ke-light, sahabat belbis Kita jumpa kembali dalam belbis hari ini 28 Februari 2020 Dan sudah ada Dr. Mary Zain Henry Bersama kita dari Strabist Management Bandung Nanti beliau akan ngobrol Dengan dua tamu istimewa kita Pasti Dan kalau saya lihat Wajahnya keceriaan dan optimisme Kalau tidak gitu Kita tidak ada inspirasi juga dari mereka Nanti kan kita gali Pastinya Apa-apa yang hal-hal positif Yang bisa beliau-beliau berikan Untuk kita semua Silahkan Pak Bers Salah-salah belbis Pada edisi 297 kali ini Jumat 28 Februari 2020 Saya kedatangan tamu Yang pasti berbeda Kalau selama ini Tamu-tamu saya adalah pengusaha Kalau sini ya Saya tidak pengusaha Hahaha Beliau adalah Yang bagi saya Apalagi dari Kala Government Beliau bertanggung jawab Untuk melalui kita sendiri Tapi saya ingin bertanggung jawab Terima kasih Kami di Kecamatan Cidadap Itu secara Geografis ya Kita berada di Ujung utara Mata Bandung Kita berpatasan dengan Kecamatan Memang Terus juga Secara Demografis Demografis Jumat penerbuk Yang kurang lebih Sekitar 50-150 Siwa Itu Terbagi di tiga keurahan Dan mayoritas Dari warga masyarakat kami Adalah Kau berdaftar Pada Agam Pobisnis Pobisnis Karena disana Ada yang berdaftar Ada juga yang berbisnis Yang beli-beli Seperti ini Kan menaikan Satu konsep yang selalu Saya ingin tahu Dari setiap Bagi Depan Menitakan Apa sih makna Warga yang diwaktu satu Bagi Agam Jika akan diamanahi Sebagai Camat Bagi kami Pemerintah Kota Bandung Kami sama Perhatian 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 Masyarakat Sehingga Ini menjadi Tugas Bagi kami Terus Memonitor Kondisi Warga Masyarakat Yang ada di Kecamatan Masyarakat Jadi Bagi kami Warga Masyarakat Itu Memang Satu Kali Power Satu Kekuatan Di tiap-tiap Kecamatan Kondisi Sangat berbeda Kita punya 30 Kecamatan Ini Kekuatan Untuk Mata Bandung Berarti ada 30 Kekuatan 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 Untuk Kecamatan Kecamatan Tapi Kekuatan Kecamatan Kekuatan Tugas kami Menghilangkan Mereka Ketilipatan Gawm Kindari Sifatnya Tugas Ada di kejamatan tetangga di Sukajani, itu ada namanya Mahimir, Mama Hantirentamir. Jadi itu suatu gerakan bersama ya? Ya, gerakan bersama. Terus program bawah ini juga ada saranit mesra di masjid. Jadi, perancangan kami adalah meningkatkan kesejahteraan. Nah, sekarang harus ke UKM, kan? Karena dari 51 tahun itu, kami beragam untuk harian yang tidak existing atau kemurangan baru. Bagaimana kalau kamu melakukan UKM ini? Di kejamatan kami, kami terus menghadapi peminahan melalui kasih ekonomi dan pembangunan. Ini untuk UKM, UKM yang sudah ada, terus berkerjasama dengan dinas-dinas. Karena kita kejamatan, ya maaf-maaf ya, terkaitan dengan peminahan cofasilitas ini, kita belum mumpuni untuk membiayai secara agar di kejamatan. Sehingga kami membutuhkan hubungan dan pembangunan. Sinergi lagi, ya kan? Nah, iya. Jadi, salah satu ini sahabat-sahabat yang warga, kalau tidak, adalah Kang. Apa? Baik, kalau bilang. Alhamdulillah. Nah, saya dengar Kang kata kan berjalan soal pribisienan, lalu masuk ke bisnis, dan salah satunya bagi saya cukup aneh. Sebenarnya, kami akan masuk ke cimpin, gitu. Apa sih makhluk cimpin, gampang, tapi ada sebuah reason yang pasti menarik buat sahabat-sahabat dan bisnis. Apa sih Kang? Ya, jadi, yang pertama, mengapa saya tertarik pada Jikin Bering, itu dalam rangka semua orang, termatuk saya, gitu. Punya kewajiban mempertahankan sesuatu yang baik. Dan sesuatu yang baik itu adalah diantaranya hal-hal yang tradisional, yang dipertahankan hal itu untuk mempertahankan budaya biasa yang baik diadakan dengan cara begitu. Betul. Nah, mengapa saya tertarik pada Jikin Bering yang tadi diantaranya? Karena iya tradisional. Kemudian, dengan Kicin Bering itu kita bisa mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan satu usaha, sehingga mereka ada penghasilan walaupun tidak maksimal. Apa nama Kicin Beringnya, Kang? Nama Kicin Beringnya adalah Kicin Bering Cidadap. Sama-sama, Kicin Bering Cidadap. Jadi, mengambil nama Kicin Beringnya. Apa bedanya Kicin Bering yang dibikin mereka untuk menerimai? Kicin Bering yang saya buat pertama dari bentuk. Bentuknya kecil dengan radius kurang lebih 1,5 cm atau 1 cm. Mengapa dibuat kecil itu untuk memudahkan semua konsumen mudah memakannya. Sehingga bisa satu buah, langsung dimakan satu kali. Jangan-jangan, jangan sekali makan bisa beberapa buah. Bisa, bisa. Buat yang memul goreng tadi. Ini istilahnya Sarwak. Ini Cipri-Cidadap pernah Kicin Bering Sarwak? Belum. Belum, ya? Satu kali, bisa masuk. Bagusnya, perlu dicoba tuh. Sisa dulu masih box ya. Yang kedua, Kicin Bering kami juga... Berbeda dengan yang lain. Terutama memang dari varian rasa. Bersama dari bentuk. Varian rasa, Kicin Bering yang biasa dijual itu adalah Kicin Bering yang terasa original. Tapi yang saya kembangnya juga ada rasa lain. Seperti rasa buah negara, rasa soplar, barbecue, serta rasa jagung manis pedasu. Terutama itu mungkin nanti bisa di kelas kalangan anak-anak muda. Jadi ada varian rasa. Sama-sama luar biasa ya. Nah, saya pengen melihat seorang kantor, apa sih? Banyak kantor-anak muda. Apa nih Grand Design Akang untuk mengembangkan mereka supaya mereka bisa bisnisnya mengembangkan saya? Iya. Keinginan kami, kerjaan kami untuk mengatomodium kekuatan-kekuatan dari warian masyarakat, yang kita harus mempunyai kewajiban. Karena juga ini merupakan satu projek lain. Untuk minima mempertahankan atau menitahkan kondisi ekonomi bisnis mereka. Oke. Dan harus dikembangkan. Dan jangan. Kita sekarang semua taruh hal yang berjual barat. Kita tinggalkan lebih nasional. Bahkan sampai ke internasional. Masa hamba-hamba keraja bisa masuk ke Cilainya? Takut. 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 Kecimpring, harus masuklah ke Kalifornia. Takut. Kuduk, tak kuduk. Itu itu impian saya. Siap, siap. Ini adalah salah satu lulus luannya saya. Jadi seorang kategoran, saya bisa dapatkan insight. Salah satunya, bagaimana sih komentar memperbaiki ke depan kita seperti kita? Setiap hari kita tidak boleh menaikkan. Salah persepsi dengan komentar memperbaiki ke depan kita. Mereka juga mendapatkan ke depan kita. Nah saya yakin, Melbis melanggungi, memberitahu saya yang memperbaiki ke depan kita. Seperti yang kita sekarang. Saran saya hiup kita rumah menjadi sekitar, sebagai seorang ekonomi. Bahwa banyak peluang yang memperbaiki. Kedua, kenami. Siapa memperbaiki ke depan? Secara personal. Siapa itu kapital? Berlaku beliau apa? Terus ini berlaku adalah, Bukisnis sudah, Bukisnis sudah, Bukisnis sudah, Bukisnis sudah, Ketika programnya. Ketika programnya itu, Nanti akan kita pakai program segera. Insya Allah, Kita sebagai warga, Bisa mengembangkan bisnis kita. Karena itulah, Bukisnis, 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 Makasih banget nih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Sahabat kalian, Sahabat Bukis, Menarik apa yang tadi diperbicaraan, Banget juga, Kang Hilda, Banyak hal-hal positif, Banyak insight, Yang kita dapatkan, Dalam Belbis, Hari ini. Dan kita akan semua kembali, Di Belbis mendatang. Terima kasih. 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 Terima kasih.